Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan, Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas mau terbang, baginda jadi tertawa ngakak. Hidup Abu Nawas memang pernah tak sepi dari ulah pocak. Bak selebritas, belakangan sudah tersiar hoaks alias kabar bohong. Abu Nawas mau terbang. Kendati sudah pasti hoaks toh kabar itu sudah tersebar ke peluasa kota, termasuk ke Istana Negara. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab, betul saudara-saudara. Saya mau terbang. Jawab Abu Nawas ringan, bikin penasaran. Baginda Harun Al Rashid termasuk yang penasaran. Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu ada yang percaya. Dan karena sudah menimbulkan kerasahan, Baginda Harun Al Rashid memanggil Abu Nawas ke Istana. Sesampainya di Istana, langsung saja Baginda bertanya, Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Betul. Baginda, saya memang mau terbang. Jawab Abu Nawas dengan santai. Kapan dan di mana? Nah, sahut Baginda, hari Jumat yang akan datang ini di Menara Masyid Baitu Salam, Baginda. Jawab Abu Nawas, hari Jumat pun tiba masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masyid Baitu Salam tak jauh dari arna itu. Peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan. Manakala Abu Nawas berbohong, tapi orang-orang yang sudah menyesati Masyid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki Menara Masyid. Orang-orang pun bertanya, benarkan Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silakan terbang Abu Nawas, kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi, kalau kamu tak terbang, kamu akan digantung. Suasana menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak Menara Masyid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-nibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi, nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang di pelataran orang-orang saling berpandangan. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata. Sesampainya di istana, para Al-Ghojo menceritakan apa yang terjadi hari itu pada Baginda Raja Harun al-Rasid. Bukannya marah atau kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak, sudah kukira. Ini hanya ulangnya, aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya. Masya Allah, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe di channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.